Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rudy Blomandi Di video kali ini, aku akan share ke kalian Bagaimana cara membuat animasi text Write on text menggunakan aplikasi KineMaster Dan untuk contohnya seperti ini Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke, mantap Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan info menarik di channel ini Oke, mantap Oke, silahkan kalian pilih media Terus kalian pilih latar Kalian pilih background warna hitam Kita pilih checklist Terus kita panjangkan durasinya sekitar 8 detik Kita pilih centang Nah, disini kita pilih lapisan Terus kita pilih text Dan masukkan text yang ingin kalian buat Oke, kalau sudah kita tinggal sesuaikan text tersebut ya Kita besarkan, kita pilih fontnya Kita pilih ini Kita pilih centang Terus disini kita Panjangkan durasi textnya sama dengan durasi layarnya Terus kita maju ke paling depan Terus kita pilih lapisan Terus kita pilih tulisan tangan Disini kita pilih logo yang icon pensil Terus warnanya kita pilih yang warna hitam Kita pilih checklist Dan untuk ukuran kuasnya kita pilih yang ini Nah, disini kita akan mulai menggambar mengikuti gerakan Maksudnya saya mengikuti bentuk dari tulisan tersebut Untuk tulisannya itu dari belakang ke depan ya Jadi dari akhir kata menuju ke depan kata Oke teman-teman, kalau sudah kita pilih yang menu ini Kita pilih, terus kita pilih yang animasi keluar Terus pilih hapus sesuai urutan Dan atur durasinya sampai yang paling kanan ya Paling lambat Kita pilih centang Nah, untuk hasilnya nanti akan seperti ini Oke, kalau sudah kita tinggal export video ini Oke, kalau sudah kita kembali Terus kita buat project baru ya teman-teman Kita buat project baru Oke, sekarang kita masukkan footage atau video yang ingin kalian animasikan Disini saya contoh pakai video ini Kita pilih lapisan, terus kita pilih media Terus masukkan video yang sudah kita export tadi Terus disini kalian pilih yang namanya menyampur ya Kalian pilih menyampur, terus kalian pilih yang layar Dan kita pilih centang Dan hasilnya nanti akan seperti ini Oke, sudah jadi ya teman-teman Kita potong dari medianya Kita pilih pangkas kanan playhead Dan hasilnya kita tinggal export saja Oke, sudah tersimpan ya Nanti hasilnya akan seperti ini Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini Jika kalian menyukai konten yang saya berikan di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video baru lagi Dan jangan lupa untuk subscribe ya Subscribe channel Rudy Belum Mandi Supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih besar lagi So, saya akhiri video saya kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam simbianers dari Tuba Oke, mantap!